Di Natal dan Tahun Baru, sejumlah harga pangan terus merangkak naik. Di Tangerang, Banten, harga daging sapi naik dari Rp110.000 per kilogram menjadi Rp130.000 per kilogram. Di Pojokerto, Jawa Timur, harga daging ayam naik Rp7.000 per kilogram. Dan di Madiu, Jawa Timur, harga beras premium naik Rp3.000 per kilogram. Dari hasil sidak petugas dinas perindustrian dan perdagangan di pasar tradisional Gudang Tiga Raksa, kebupaten Tangerang, Banten pada Rabu Siang. Sejumlah harga bahan pangan seperti daging sapi, daging ayam, telur, komoditas cabai, dan minyak goreng kemasan naik. Harga daging sapi dari normalnya Rp110.000, kini naik menjadi Rp130.000 per kilogram. Untuk harga daging ayam dari normalnya Rp32.000 per kilogram, kini juga naik menjadi Rp35.000 per kilogram. Harga cabai rawit merah yang sebelumnya Rp40.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp60.000 per kilogram. Cabai rawit hijau dari sebelumnya Rp30.000 per kilogram, naik menjadi Rp60.000 per kilogram. Sementara di Bojokertojo Timur, harga ayam di sejumlah pasar tradisional terus naik pada kamis pagi. Daging ayam yang sebelumnya dijual pedagang seharga Rp28.000 per kilogramnya, naik Rp7.000 per kilogramnya, dan kini dijual pedagang dengan harga Rp35.000 per kilogram. Menurut para pedagang, melonjaknya harga ayam ini terjadi sejak lima hari terakhir. Masih di Jawa Timur, yakni di Kabupaten Mandiun, sejumlah bahan pangan juga mengalami kenaikan. Harga ayam potong naik dari Rp28.000 menjadi Rp32.000 per kilogram. Telur ayam naik Rp1.000 menjadi Rp28.000 per kilogram. Dan minyak goreng bersubsidi dijual seharga Rp15.000 per liter. Sementara harga beras premiumnya naik sekitar Rp25.000 dari Rp11.000 menjadi Rp14.000 per kilogram. Tim Liputan, CNN Indonesia. Jelang libur Natal dan Tahun Baru, pemerintah melakukan persiapan untuk menghadapi arus mudik liburan dan kelancaran perayaan Natal. Sementara itu, kepolisian akan merekayasa lalu lintas di sejumlah res area dan memastikan keamanan sejumlah gereja. Pemerintah tahun ini sudah tidak lagi membatasi mobilitas masyarakat yang ingin melakukan perjalanan keluar kota selama periode Natal dan Tahun Baru. Kementerian Perhubungan memperkirakan 44 juta orang atau 16,35 persen dari total penduduk Indonesia akan melakukan perjalanan periode Natal dan Tahun Baru. Hal ini membuat pihak kepolisian merancang berbagai strategi rekayasa lalu lintas untuk mengurangi kemacetan di dalam ruas tol. Dirgakum Korlantas Brickjen Pol A. An Suhanan mengatakan, Seperti periode liburan lebaran, masyarakat yang berada di res area diimbau agar segera meninggalkan res area apabila sudah selesai istirahat. Menurutnya, res area adalah salah satu penyebab terjadinya penumpukan di dalam ruas tol. Ia juga menambahkan akan ada res area sementara di pintu keluar tol yaitu di jalur arteri yang bisa dijadikan alternatif pemudik untuk beristirahat. Kita sudah koordinasi dengan teman-teman pengelola, kita akan buka-tutup ketika kapasitas sudah tenuh, kita akan arahkan masyarakat ke res area berikutnya atau kita juga sudah menyiapkan res area-res area di arteri. Sementara itu, untuk menjamin keamanan perayaan Natal, polisi meninjau sejumlah gereja. Dipimpin langsung Kapolres Metro Jakarta Barat, anggota kepolisian bersama TNI meninjau sejumlah gereja yang berada di kawasan Tanjung Duren, Krogol, Jakarta Barat, Rabu Sore. Di setiap gereja yang didatangi, petugas memeriksa setiap pintu masuk dan keluar yang akan digunakan jemaah saat melakukan ibadah perayaan Natal. Tak hanya itu, petugas pun memeriksa kelengkapan kamera pengawas yang terpasang di setiap sudut baik di luar maupun dalam gereja. Sebanyak 120 gereja di Jakarta Barat akan menggelar ibadah malam perayaan Natal dan di setiap gereja, polisi bersama TNI telah mendirikan pos pengamanan yang akan ditempati pada petugas gabungan dari unsur TNI Polri, Satp OPP dan Dinas Perhubungan. Tim Liputan, CNN Indonesia